Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, Mata Kuliah Sejarah Aliran Psikologi akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai perkembangan psikologi pada abad pertengahan dan peran ilmuwan Islam Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Atira Hadis dengan NIM 21070150004 dari kelompok 1, kelas H, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aulia dengan NIM 210701502191 dari kelas H, Psikologi 2021 Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Namira Basri, NIM 2107015030 Saya berasal dari kelas H Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aziza Putri dari kelompok 1 dengan NIM 210701501067 Dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Perkenalkan nama saya Nur Fajri dengan NIM 210701501077 dari kelas H Perkembangan Psikologi pada abad pertengahan, abad ke-7 sampai abad ke-14 Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah Namun, berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini Masa kegelapan Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-14 Sedangkan, peradaban Islam sedang berkembang pesat pada abad tersebut Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemikir-pemikir muslim Pada pemikir muslim tersebut, kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari mulai ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, filsafat, hukum Sampai dengan ilmu psikologi atau an-nafs Di antara pemikir muslim tersebut adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sinah, Ibn Rushid, Ibn Khaldun, Al-Baki, Al-Ghazali, dan lain-lain Kalian tau gak nih, siapa aja tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi dan apa saja peran tokoh-tokoh muslim tersebut? Berikut penjelasan tokoh-tokoh muslim dan perannya dalam perkembangan psikologi Tokoh muslim pertama yang akan kita bahas ialah Al-Kindi Al-Kindi menyatukan antara teologi dan filsafat Ia menulis banyak buku dengan berbagai bidang kajian Dari mulai filsafat, geometri, logika, astronomi, ataupun psikologi Pemikiran Al-Kindi berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan Ia berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan pancara ataupun emansi dari Tuhan Walaupun menyatu secara eksidental dengan tubuh, jiwa tersebut berisi independen dan sifatnya abadi Al-Kindi juga menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh hilangnya orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang diinginkan Selain itu, Al-Kindi juga sering dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno Seperti Plato, Aristoteles, ataupun Neoplatonisme Ia dianggap sebagai pengikut Aristoteles, namun cara pemikirannya lebih dekat dengan Neoplatonisme Ia menerjemahkan, menyimpulkan, dan mengomentari pemikiran para filsuf Yunani kuno sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum Baik, tokoh selanjutnya itu Abu Bakar Muhammad Ibn Sakarya Ibn Yahya Ar-Rasi Abu Bakar Muhammad Ibn Sakarya Ibn Yahya Ar-Rasi biasa dikenal dengan nama Ar-Rasi Di dunia barat, Ar-Rasi dikenal dengan nama Rasus Ia merupakan seorang rasionalis yang menulis banyak buku Di antara buku-buku yang ditulisnya adalah Al-Hawi yang merupakan ensiklopedia mengenai kedokteran Dan Atip Ar-Rohani yang membahas mengenai kesehatan rohani Walaupun mengetahui banyak pengetahuan Ia lebih dikenal sebagai dokter dari dunia Arab Bahkan dijuluki sebagai The Arabic Galen Pemikirannya tentang psikologi sebagiannya dapat ditemukan dalam bukunya Atip Ar-Rohani atau Kesehatan Rohani Sebagai seorang muktasila, Ar-Rasi menganggap penting peran rasio dalam memperoleh kebenaran Menurutnya, perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio Ia menentang apapun yang menumpulkan rasio dan menyarankan untuk menghindarinya Ar-Rasi berpendangan bahwa antara jiwa dan tubuh terdapat hubungan yang erat Menurutnya, komentar positif dan penuh harapan dari seorang dokter Dapat mengaruhi motivasi pasien untuk sembuh Membuatnya merasa nyaman sehingga dapat mempercepat kesembuhannya Sensasi indrawi diakininya dapat melatar belakangi proses mental Dan gejolak emosi yang berlebihan dapat memengaruhi aspek fisik Hakui 2004 menuturkan bagaimana Ar-Rasi menggunakan kombinasi emosi marah Dan takut untuk mengobati masalah psikosomatis yang dialami oleh Sultan Mansur Gubernur Ray Selain itu, dalam mengobati penyakit Ar-Rasi pun menganggap penting penggunaan metode distraksi, musik, diet, mandi dan pemberian obat kimia Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini Yakni, peran salah satu toko muslim Yaitu Abu Nas Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Torhan Al-Farabi Atau lebih dikenal dengan nama Al-Farabi atau Al-Farabius Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pikiran filsuf muslim setelahnya Ia sering disebut sebagai the second teacher dan penerus dari Aristoteles Dalam ilmu psikologi, Al-Farabi dikenal sebagai pemikir psikologi sosial Adapun jiwa manusia, menurut Al-Farabi terdiri dari lima daya Yaitu yang pertama, nutritif atau vegetatif Yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang Yang kedua, sensitif atau indrawi Yaitu daya yang memungkinkan manusia dapat mengindra suatu stimulus Yang ketiga, desideratif atau afektif Yaitu daya yang memungkinkan manusia mampu merasakan apa yang dialaminya Yang keempat, imajinatif Yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk membayangkan objek-objek yang pernah diindranya Dan yang kelima, rasional Yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk memahami dan mengerti Selain berbicara tentang jiwa, Al-Farabi juga berbicara tentang bagaimana pengetahuan diperoleh Menurutnya, pengetahuan diperoleh melalui tiga kemampuan Yaitu kemampuan indrawi atau biasa disebut juga dengan indra eksternal Yang terdiri dari penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap Yang kedua, yaitu kemampuan imajinasi Atau biasa disebut juga dengan indra internal Yang terdiri dari kemampuan representasi, kemampuan estimasi, kemampuan mengingat, kemampuan imajinasi rasional, dan kemampuan imajinasi sensitif Dan yang ketiga, yaitu kemampuan pikir Yang terdiri dari kemampuan praktis dan kemampuan teoritis Ada pun sumbangan lain, dari Al-Farabi terhadap psikologi adalah mengenai penggunaan seni untuk terapi Ia berpendapat bahwa musik mempunyai efek positif terhadap jiwa Musik disebutnya dapat mempengaruhi persepsi indrawi Menghilangkan kecemasan yang ada dalam kesadaran Dan dapat menimbulkan kebahagiaan Toko selanjutnya ada Abu Said Ahmad Ibn Sal Al-Balki Atau biasa dipanggil dengan Al-Balki Tertarik pada berbagai bidang ilmu Seperti matematika, geografi, kedokteran, astronomi, filsafat, dan juga psikologi Ia dianggap toko yang sudah membahas masalah kesehatan mental dan menghubung-hubungkan antara penyakit fisik dan penyakit mental Pertama, dia membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental Yang kedua, dia mengkritik praktik medis pada masa itu yang hanya menekankan pada pengobatan tubuh Yang ketiga, dia menjelaskan tentang relasi jiwa dan raga dan bagaimana membuatnya sehat Gangguan pada jiwa diakininya bisa mempengaruhi fungsi tubuh Demikian pula sebaliknya Yang keempat, dia mengklasifikasi neurosis Yaitu ada empat gangguan Ada takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta obsesi Selanjutnya ada Abu Ali Al-Hushayn Abdullah Ibn Sina Atau biasa dipanggil dengan Ibn Sina Atau di Eropa dikenal dengan nama Afi Hena Ia mampu mengintegrasikan antara agama dan rasio dengan baik Ibn Sina memiliki Quran pada perkembangan psikologi Yang pertama, ia berhasil menjelaskan mengenai jiwa Bahwa jiwa adalah substansi yang mandiri dan terpisah dari raga Yang kedua, ia memiliki pandangan tentang jiwa yang memiliki tiga tingkatan Yang ketiga, ia menjelaskan tentang pengaruh otak terhadap gangguan psikologis Ibn Miskawai dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam Selain itu, Ibn Miskawai juga tertarik dan memiliki kontribusi pada ilmu sejarah Ilmu budaya, ilmu sastra dan juga ilmu pendidikan Di dalam bukunya yang berjudul Taksib Al-Akhla Ibn Miskawai menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit dan kesehatan jiwa Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Yang pertama, sumber pengetahuan Al-Ghazali meyakini bahwa pengetahuan bisa bersumber dari tiga hal Yaitu indera, akal dan intuisi Bagi Al-Ghazali, indera merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting Khususnya dalam menangkap informasi-informasi yang empiris Kemudian, sebagai sumber pengetahuan, akal juga merupakan sesuatu yang penting Intuisi juga diyakini oleh Al-Ghazali bisa membawa manusia kepada puncak kebenaran Melalui nur ilahi yang diberikan ke dalam hati seperti yang pernah ia alami sendiri Kemudian, jiwa Menurut Al-Ghazali, ada empat elemen penting dalam diri manusia Yaitu kolbu, ruh, nafsu, dan akal Menurut Rasi, secara alamiah, manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal Atau individual differences Namun, bawaan alamiah tersebut mungkin saja bisa berubah Karena adanya pengaruh lingkungan ataupun situasi Di dalam bukunya juga, Rasi menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kebahagiaan Ada yang disebut dengan kebahagiaan indrawi Dan ada kebahagiaan intelektual Tipe-tipe kepribadian dan cara mengetahuinya Menurut Arasi Ada delapan tipe kepribadian dan karakteristiknya Yaitu, yang pertama Kepribadian sanguinis Atau panas Flegmatis Atau dingin Melankolis Atau basah Chloreric Atau kering Sanguinis Chloreric Atau panas kering Sanguinis Melankolis Atau panas basah Flegmatis Chloreric Atau dingin kering Flegmatis Melankolis Atau dingin basah Untuk itu Arasi menyebutkan Enam cara Untuk mengetahui Kepribadian seseorang Yaitu Yang pertama Mengetahui kepribadian Melalui bentuk Dan rupa seseorang Yang kedua Melalui jenis suara Yang ketiga Melalui kesamaan Dengan hewan Dalam bentuk fisik Tertentu Yang keempat Melalui kesamaan Ciri-ciri rasial Yang kelima Melalui perbedaan Jenis kalamin Yang keenam Melalui Berdasarkan Watak Yang sudah Diketakui Ibnu Roshid Merupakan Seorang yang lebih Mengedepankan Pemikiran Alemiah Dan rasionalitas Pikiran Ibnu Roshid Yang berhubungan Dengan psikologi Antara lain Mengenai Jiwa Keserdasan Dan kebahagiaan Menurut Ibnu Roshid Jiwa manusia Terdiri dari Lima fakultas Yaitu Nutritif Sensitif Imaginatif Rasional Dan appetitif Selain itu Ibnu Roshid Juga berbicara Tentang Memori Dan kecerdasan Atau Intellect Selain Kemampuan Mengingat Ibnu Roshid Juga menambahkan Pentingnya Memasukkan Konsep Retention Yaitu Kemampuan Jiwa Dalam Menyimpan Apa-apa Saja Yang pernah Dipahami Itulah tadi Pemamparan Materi Presentasi Dari Kelompok Kami Kelompok Satu Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima